selamat datang sebelum anda nikmati bayangan berikut silahkan klik like subscribe dan klik notification apa aksi Soeharto dengan berbekal super smart setelah mendapatkan surat perintah 11 mark 1966 dari presiden Soekarno yang dibawa oleh tiga jenderal dari istana pokor menteri panglima angkatan darat Lieutenant Jenderal Soeharto langsung beraksi Soeharto tidak mau menunggu waktu lama untuk melakukan serangkaian tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga keamanan ketenangan dan kestabilan dalam buku biografi terbitan dinas sejarah angkatan darat dia menyimpulkan bahwa penyebab pokok terjadinya pergolakan nasional saat itu adalah peristiwa G30S yang didalangi oleh PKI oleh karena itu langkah pertama yang diambil Soeharto adalah memutbarkan PKI dan organisasi di bawahnya pada 12 Maret 1966 dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan nomor 1 garis miring 3 garis miring 1966 dan diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 25 garis miring 1966 isi keputusan itu adalah memubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seasas berlindung dan bernaung di bawahnya kedua Soeharto menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia dikutip dari Arsip Harian Kompas yang terbit 14 Maret 1966 Surat keputusan tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer luar biasa terhadap tokoh-tokoh PKI yang dituduh terlipat dalam peristiwa G30S keluarnya surat keputusan ini mendapat respon yang luar biasa pada 15 Maret 1966 di lapangan Tampeng Jakarta diadakan rapat traksasa keselamatan dari RPKAD akan tetapi dalam perkembangannya Presiden Soekarno menilai apa yang dilakukan Soeharto menyalai isi dari SuperSmart Soekarno menghendaki pelaksanaan SuperSmart hanya sebatas hal-hal teknis dan tidak melibatkan diri dalam bidang politik dalam suratnya kepada Soeharto yang disampaikan melalui JLM Tertanggal 14 Maret 1966 Soekarno memerintahkan Soeharto untuk kembali kepada pelaksanaan surat perintah 11 Maret 1966 Aruptinya Soeharto diminta melaksanakan secara teknis belaka dan tidak mengambil serta melaksanakan di luar bidang teknis apalagi bersifat politis Menurut peneliti sejarah lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Aswi Warman Adam Soekarno tidak pernah menyebutkan soal pembubaran PKI di dalam SuperSmart Tindakan pembubaran PKI dianggap merupakan tafsiran Soeharto atas kalimat melakukan hal yang dianggap perlu untuk mengamankan situasi Ketika Soekarno tahu PKI diubarkan ia memanggil Soeharto dan marah ia minta surat itu untuk dicabut tapi Soeharto menolak jadi artinya Soekarno melihat kekeliruan di situ tapi Soeharto tetap melanjutkan yang dilakukannya AM Hanafi mantan Duta Besar Indonesia di Kuba pernah diperintah Soekarno untuk menghubungi beberapa orang dan menyebarkan surat untuk membantah SuperSmart surat itu dikenal juga dengan sebutan surat perintah 13 Maret untuk membatalkan SuperSmart tapi Soekarno tidak bisa berbuat banyak dia coba menghubungi bekas Panglima Angkatan Udara Surya Terma tapi Surya Terma mengatakan ia tidak punya lagi saluran untuk itu Pers juga tidak mau memberikan penanggapan 15 Menteri dalam waktu 6 hari setelah Soeharto menerima SuperSmart tidak kurang dari 11 petunjuk pelaksanaan SuperSmart telah dikeluarkan di antara petunjuk pelaksanaan itu terdapat instruksi nomor 1 garis milik 3 garis milik 1966 yang ditujukan kepada semua pimpinan organisasi masa dan organisasi politik atau untuk tidak menerima atau menampung anggota XEKI pada tanggal 15 Maret 1966 ada upaya Soeharto untuk mengeluarkan Subbandrio salah satu menteri yang loyal kepada Soekarno dan dituding terlibat di 30S Soeharto menyampaikan kepada Soekarno bahwa situasi nasional semakin buruk akibat adanya tuntutan rakyat terhadap perubahan kabinet di Kora akhirnya Soekarno pun setuju setelah itu tindakan Soeharto yang ingin menghabisi PKI hingga ke akarnya semakin gencar pada tanggal 18 Maret 1966 menurut versi Asfi Soeharto atas nama Soekarno mengeluarkan perintah penahanan sementara terhadap 15 menteri yang setia pada Soekarno agakpun menteri yang ditahan itu adalah Ojutat Tia Direkso Projo Sumarjo Subbandrio Gerul Salah Surahman Yusuf Mudadalam Armunanto Sutomo Marti Projo Astrawinata Mayor Jenderal TNI Ahmadi Mohamad Ahadi Letkol Infantri Imam Saffei C. Tumakaka dan Mayor Jenderal TNI Sumarno Sedangkan menurut versi buku biografi Soeharto penahanan tersebut dilakukan karena ada sejumlah demonstran menuntut perombakan kabinet mereka menduga ada beberapa menteri yang terindikasi terlibat peristiwa G30S dan dekat dengan BKI Mereka juga meminta menteri-menteri tersebut ditangkap dan diserahkan ke Makostra Mereka ditahan di beberapa tempat berpindah-pindah misalnya di dekat PMII Disitu dulu ada tempat penahanan sekarang sudah tidak ada menurut cerita Asfi Warman Subantrio pernah ditahan di Cimahi tempat dimana Letnan Kolonel Untung dieksekusi beruntung bagi Subantrio dia tidak jadi dieksekusi sebab ada surat dari Presiden Amerika dan Ratu Inggris Elizabeth yang protes kepada Soeharto karena Subantrio pernah jadi juta besar Indonesia di Inggris Demikianlah Gura-gura di Inggris � di Inggris si di Inggris si di Inggris si di Inggris se di Inggris si In di Inggris si di Inggris